Halo, selamat datang di Naufal Official Channel. Pada kali, saya membawakan cerita. Karangan, chat GPT. Selamat menonton Naufal Sabta Gunadi. Seorang ilmuwan muda yang gokil dan ceroboh, tetapi mukanya bulat soalnya, suka dipanggil Aofal, sedang melakukan eksperimen canggih di laboratoriumnya. Ia berusaha menciptakan alat teleportasi yang revolusioner. Setelah berbulan-bulan penelitian, Aofal akhirnya merasa yakin bahwa alatnya siap untuk diuji coba. Tanpa berpikir dua kali, Aofal memutuskan untuk mencoba teleportasi dengan dirinya sendiri sebagai subjek percobaan pertama. Dia memasuki ruang teleportasi dan mengaktifkan mesinnya. Tetapi, ada kesalahan kecil dalam perhitungan Aofal yang tidak dia sadari. Saat mesin teleportasi dijalankan, Aofal tiba-tiba menghilang. Namun, bukannya muncul di tempat tujuan, ia malah terdampar di galaksi yang jauh, di dunia asing yang penuh dengan alien. Yang mirip orang-orangan sawah. Aofal yang panik berusaha mencari tahu di mana dia berada dan bagaimana cara kembali ke bumi. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok alien yang mirip orang-orangan sawah. Sedang berjalan mendekatinya. Mereka terlihat cukup ramah, jadi Aofal memutuskan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum, nama lengkap adalah, saya Naufal Sabta Gunadi, tapi biasa dipanggil Aofal, karena muka saya bulat, seorang ilmuwan dari bumi. Saya sedikit tersesat di sini, apakah Anda bisa membantu saya, kata Aofal dengan nada cemas. Sambil garuk-garuk pinggang. Eh salah maksudnya, sambil garuk-garuk kepala. Alien-alien itu melihat Aofal dengan penasaran. Salah satu dari mereka yang terlihat seperti kepala gurita dengan mata yang besar berkata, kami adalah alien petani. Kami belum pernah melihat makhluk seperti Anda sebelumnya. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Sambil panen jagung. Aofal menjelaskan tentang eksperimen teleportasinya yang gagal dan bagaimana dia terdampar di planet asing ini. Alien-alien itu tampak sangat terkejut mendengarnya, tetapi kemudian mereka tertawa dengan geli. Kami tahu persis apa yang salah, kata salah satu alien dengan suara cemprengnya seperti motor dua tak. Alat teleportasi Anda berhasil, tetapi sepertinya perhitungan koordinatnya sedikit terganggu. Kami bisa membantu Anda mengatur ulang koordinatnya agar Anda bisa kembali ke bumi. Aofal merasa lega mendengarnya. Alien-alien petani itu membantu Aofal memperbaiki perangkat teleportasinya dan mengatur koordinat yang benar. Setelah semua siap, berterima kasih pada alien-alien petani tersebut dan bersiap untuk melakukan teleportasi kembali ke bumi. Tetapi sebelum Aofal pergi, alien kepala gurita itu berkata dengan wajah serius, hati-hati dengan perhitungan koordinat kali ini, Aofal. Kami tidak ingin Anda terdampar di galaksi yang lebih aneh lagi, seperti planet kucing yang dihuni oleh ayam dan lape. Ai, ai, ayam dan lape. Semua orang tertawa, termasuk Aofal. Ia mengucapkan Assalamualaikum pada alien-alien yang baik hati itu dan akhirnya berhasil teleportasi kembali ke bumi, tepat di laboratoriumnya sendiri. Dari saat itu, Aofal menjadi terkenal di kalangan ilmuwan sebagai orang yang pernah terdampar di dunia alien yang lucu dan eksentrik. Dan setelah pengalamannya yang luar biasa, Aofal selalu memastikan untuk memeriksa perhitungan koordinatnya dengan hati-hati sebelum menggunakan alat teleportasinya lagi. Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai selesai, semoga menambah wawasan bagi besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuwaks! Terima kasih telah menonton!